Publik dihebohkan dengan kabar perpisahan ke Resirits Malang, Gilang, Juraikan 99 dan Sandy Purnama Sari. Namun dibalik kabar tersebut tak sedikit yang menyebut bahwa hal tersebut hanyalah gimmick semata, bahkan strategi marketing untuk usaha mereka. Kabar perpisahan tersebut disampaikan secara langsung oleh Sandy Purnama Sari melalui ugahan di Instagram pribadinya pada Kamis pagi 21 Juli 2022. Dalam menggantikan itu, ia membagikan potretnya bersama sang suami saat berada di Mekah. Melalui kolom keterangan, Sandy meminta maaf kepada banyak pihak lantaran kini dirinya dan Gilang Widya Pramana memilih untuk berpisah. Ia mengaku perpisahan yang akan terjadi antara dirinya dan sang suami, curagan 11-9, sudah lama direncanakan hingga akhirnya menemui keputusan berpisah. Belakangan ini juga didapati bahwa keduanya sudah jarang terlihat bersama. Namun, meskipun demikian, Sandy Purnama Sari mengaku masih berhubungan baik dengan Gilang Widya Pramana maupun anak-anak mereka. Selain itu, Sandy Purnama Sari juga meminta doa yang terbaik agar keputusannya dengan curagan 11-9 dapat menjadi pembelajaran. Unggan itu pun lantas mendapat beragam reaksi dari warganet. Tak sedikit yang mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah strategi marketing untuk usaha mereka. Banyak pula yang menyebut bahwa kabar itu hanyalah prank dari Sandy Purnama Sari. Bahkan ada yang mengecam cara mereka dalam mempromosikan produk dengan memberikan kabar bohong soal perpisahan. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!